Intro Inalilahi Atta Halilintar sakit Begini reaksi Anang Hermansyah Dengar Atta sakit Cobaan kini tengah diterpak keluarga Atta Halilintar yang mana dirinya Serta putri tercintanya yakni Amena Harus jatuh sakit akibat penyakit yang menyerang keduanya Dengan adanya hal tersebut pun Anang Hermansyah selaku bertua Sekaligus kakek dari Amena Turut buka suara perihal mantunya Yang jatuh sakit Atta Halilintar mendadak dilarikan ke rumah sakit Suami Aurel Hermansyah ini Memperlihatkan dirinya yang terbaring di kasur Dengan mata terpejam Bukan hanya itu tubuh Atta Halilintar Juga tertutup selimut Tangan youtuber 27 tahun ini Juga tampak di infus Atta Halilintar menerangkan dirawatnya Ia di rumah sakit karena demam berdarah Bapak satu anak ini pun Sebenarnya tak mau dirawat di rumah sakit Sejumlah selebriti ramai Memberikan doa untuk Atta Halilintar Mereka berharap Bismillah Cepat sembuh dan sehat kembali Yanat kata Vina Panduinat Lekas sembuh bro Ucap gilandirga Bismillah cepat sehat ya Sahut iis dari ya Sebelum dilarikan ke rumah sakit Atta Halilintar menjalani perawatan di rumah Bahkan ada tim medis yang melakukan Check up ke youtuber yang hits Dengan jargon asyap itu Sementara itu Aurel Hermansyah Dengan setia mendampingi suaminya Ia berucap sedang merawat Dua bayi kesayangannya Jam 7 pagi masak buat Amena Terus malamnya tau papanya sakit Langsung urus papanya dulu Suapin pakaikan minyak angin Sebadan besok pagi masak Untuk Amena lagi Yu semangat serunya menjadi istri Jurhat Aurel Hermansyah Sementara itu belum lama ini Asyanti terlihat membawa cucunya itu Ke salah satu rumah sakit di Jakarta Loh kenapa? Hal ini mendapatkan pertanyaan dari netizen Video Asyanti membawa cucunya ke rumah sakit ini Terlihat dalam channel youtube Lilik Atta Halilintar Tapi Asyanti sama sekali Tidak merinci apa sebab Amena dibawa ke rumah sakit Menurut Asyanti Ada kekhawatiran sedikit sebagai nenek Karena melihat luka di bagian tubuh Amena Jadi tadi kata dokter ini termasuk ringan sih Tapi harus diobatin Karena suka digarukin ya Kata Asyanti saat menggendong Amena Asyanti memastikan jika cucunya tidak ada apa-apa Oleh karenanya Amena dibawa ke rumah sakit Ia jadi gak apa-apa katanya jelas Asyanti lagi Mengenai hal tersebut Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengaku panik Tapi keduanya mengakui jika apa yang dilakukan Asyanti Untuk kebaikan Amena Sebelumnya Amena memang kerap memiliki luka Di beberapa bagian tubuhnya Atta Halilintar bahkan pernah menghukum Amena Saat tahu dirinya dicakar sendiri Ini nih tangannya papa bedongnya Biar kamu gak garuk-garuk sendiri nih Kasian dong nak ini lihat deh itu Pipi dicakar ya Allah luka deh Ungkap Atta Halilintar dalam Instagram stories miliknya Ini Amena itu suka garuk-garuk sendiri guys Padahal kukunya sudah sering kita potong Tapi dia tetap saja begitu Sambung Atta Halilintar lagi Kehadiran Amena ini memang menjadi penghangat Dalam keluarga besar Aurel Hermansyah Dan Atta Halilintar Karena memiliki keluarga yang besar Saat ini semua perhatian tercurahkan kepada Amena Sementara Anang Hermansyah sangat khawatir Dengan keadaan menantu dan cucunya Semoga diberikan kemudahan dan cepat sembuh Dari sakit Amin Terima kasih telah menonton!